Menyangkut, bukan saja menyangkut masalah pemilik kuda atau kuda berwarna, tapi ini menyangkut efeknya ekonomi. Ya setahu kita, setiap bertanding itu, lebih kurang penontonnya lebih dari sepah pola, sampai 10 ribu. Kalau 10 ribu belanja 100 ribu, itu sudah 1 miliaran. Ini yang kita teman-teman. Itu itu yang kecilnya. Satu, yang kedua, tentu harapan kita nanti dengan adanya nasional, tentu serana-berasa rana paco kita akan meningkat. Iya betul. Sama lah dengan kelejuan, tentu diperbaikin seluruhnya. Dan mudah-mudahan nanti seluruh owner-owner kuda dan kuda-kuda sumber bisa berbicara di tingkat nasional. Menunjuk seorang ketua Komisi Pacu yang sudah memiliki setidikan kewas-kewas dan dikeluarkan oleh Kepokrasi. Komisi Pacu berfungsi sebagai penyelenggara pacoan kuda kuda kudasi tingkat nasional sekaligus dan tindak pengawas penggerak seluruh kegiatan kudasi di daerah. Dan berada dalam yuridiksi pengprov penggerak kudasi agar peraturan pacuan kuda kudasi seluruh Indonesia. Kali ini Bang Jul ingin bertanya kepada Bapak Parlam tentang isi rapat yang akan dibicarakan hari ini. Baik, jadi pertama memang kita mengenai rapat di daerah kudasi seluruh Indonesia yang di tinggi dokter parira ini. Itu adalah beberapa agenda penting dibicarakan. Yang pertama adalah agama mereka mensosialisasikan peraturan Polrasi Sumatera Barat. Karena kita punya peraturan Polrasi tahun 2014 yang lalu dan isi peraturan itu tidak sesuai lagi. Dan kita juga mengacu kepada peraturan PP Polrasi Pusat ya. Ini kita sesuaikan. Dan juga dihadiri oleh yang pertama adalah ketua-ketua pengcang, ketua pengurus. Dan juga kita dihadiri oleh pelatih. Dihadiri oleh tim setelah apa, pemilik bila. Joki, tembel, joki. Dan termasuk kita hadir daripada olahraga pemana kuda. Dan ini dari awal kita sudah buka dan saya sampaikan. Termasuk agenda kita adalah menyusun kalender pacun kuda di sepatah barat. Dan juga yang penting adalah terutama membincangkan sebuah seluruh dunia nasional, seri satu dan seri dua. Soal ini dalam rangka juga mempersiapkan rakyat nas. PP Polrasi Pusat di Palembang dalam waktu itu. Maka sebelumnya sudah ada kemaskiran di sepatah barat dalam kejalanan. Dari awal kita sudah mendengar daripada pencak dan pengini kuda. Sangat berharap bagaimana kejurnasi itu, seri satu dan seri dua itu ada di sepatah barat. Terima kasih kepada semua luta pencak dan undangan yang sudah bersedia hadir. Dari siang hari sampai sore, itu saya sebagai pimpinan dan pembahasan perencanaan Pertutupu Pusat Guna mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kami sarankan kepada penutupan. Pak Usia Pak Usia Terima kasih. 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 Oke, sedikit Om Rozi Ini kan bakal menjadi tuan rumah Di kota Payakumbu di tanggal 20 Februari 2022 Ini persiapannya bagaimana nih Om Rozi Persiapan udah 80% 80% ya Semua udah Udah selesai semua ya 80% Dan insya Allah mudah-mudahan acara yang akan diadakan Di kota Payakumbu Perdana untuk Portasi Payakumbu Mudah-mudahan berjalan dengan sukses Dan sesuai dengan keinginan Semua panitia yang terlibat di acara tersebut Oke, terima kasih Ketua Oke, Assalamualaikum Dan Bang Jul pun mau cari lagi nih Ketua Ketua Portasi Sawaluto Nah, nih Om 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 Jangan lari dulu Nah, jangan lari dulu Ini kan Bakal kuat nih Bakal mengadakan kejurnas Seri 1 dan seri 2 Di Sawaluto Dan itu pun sudah diajukan Ketua Portasi Sumatera Barat Bapak Haji Ramlandu Mertiat Nah, Sawaluto bagaimana nih? Udah siap dengan melakukan kejurnas Seri 1 dan seri 2? Insya Allah siap Siap ya? Siap Kita siap Sebagai cawan rumah kita siap Yang penting pencet semua Om Pak ya? Karena ini Cuman dari pencet-pencet Sesumbar Iya, karena ini perdana Untuk di Sumatera Barat Kejurnas seri 1 dan seri 2 Iya Udah yang ketiga Udah yang ketiga Udah yang ketiga? Udah kan seri 2 aja Seri 2 Kalau sekarang seri 1 dan seri 2 Satu paket Oke, mudah-mudahan Selanjutnya kejurnas Ada di Sawaluto Sumatera Barat Di lapang pacuan Kandi Sumatera Barat Terima kasih ketua Yuk, kita cari lagi nih Nah, ini om ganteng kita nih Om Nah, ini om Om kita ini Nah, gimana nih om Hasil rapat Rakenas yang sudah selesai nih om Alhamdulillah Mudah-mudahan bisa kita terapkan Secara bersama-sama Yang penting kekompakan om ya Kompakan Disiplin dalam berpacu Oke Yang penting sayo sakato Sayo sakato Sayun salangka Tentang lu nampak lupa deh Nah, ini om Om Nah, ini Gimana nih om Harapan tadi kan luar biasa ini Kekompakan para owner Pelatih joki Krum Yang ada di Sumatera Barat Ingin melakukan Sebuah mimpi Membuat kenyataan Mimpi ya Karena manusia harus memiliki mimpi Tapi jangan bermimpi om ya Mimpi akan melakukan kejurnas Seri 1 dan seri 2 Yang akan dilaksanakan di Sawaluto Nah, ini harapan om Sebagai Petinggi Biar organisasi Iya Ini apa nih? Jadi gini Yang pertama Semua keputusan itu Kan harus diambilkan musauara Iya, musauara Kita di Petro Punya bisa Menambil keputusan sendiri Betul Nah, ini menyangkut Nama Sumatera Barat Betul Kebuka Makanya Kita di Petro Kita punya program Setiap tahun Yang namanya Rapat Kerja Daerah Komisi Sumatera Barat Alhamdulillah Ini sudah direncanakan Sejak bulan Januari Alhamdulillah Dijaksanakan pada hari ini Dan ini suatu keputusan Bukan suatu pemil kebijakan Tapi keputusan bersama Bahasa kita bersedia untuk Tapi ini perlu langkah Langkah-langkah kita kan Keputusan ini tentu kita bicarakan dengan Pertama dengan Yang berwenang dalam ini Kepala Daerah Kesiapan kita Namun demikian Karena ini ada sen Ada semacam Ada permintaan lah Atau Memang Kita kan seharusnya Tuhan rumah pada tahun 2020 kemarin Namun Karena pendemi Kita sudah ditunjuk Karena kondisi pendemi Kita mengandalkan Sekarang kita ditunjuk lagi Mudah-mudahan dengan Pemimpangan ini Dan persediaan Kami mengharapkan juga Ada pemerintah daerah KONI Berperan dalam ini Karena ini menyangkut Bukan saja menyangkut Masalah pemilik kuda Tapi ini menyangkut Multi efeknya ekonomi Setahu kita Setiap bertanding itu Lebih kurang penontonnya Lebih dari setiap bola Sampai 10 ribu Kalau 10 ribu belanja 100 ribu Itu sudah satu miliaran Ini yang kita teman Itu yang kecilnya Satu Yang kedua Tentu harapan kita Nanti dengan adanya nasional Tentu Serana Serana pacu kita Kan meningkat Sama lah Tentu Diperbaikin seluruhnya Dan mudah-mudahan Nanti seluruh Owner-owner kuda Dan kuda-kuda sumber Bisa berbicara Di tingkat nasional Dan mudah-mudahan Kita bisa meraih Prestasi yang tinggi Karena ini Untuk tahun 2024 Pacu ini Sudah masuk PON Aceh Ini ini Jadi kalau target Dari pemerintah daerah Ingin nambah melalimas Pacu ini Serah satu peluang Untuk nambah melalimas Untuk PON Di Aceh Nanti Itu saja Terima kasih Oke terima kasih Oke Luar biasa Terima kasih Oke Sekian dulu dari Pangjol Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax